TV One, memang beda. Berinvestasi. Nah, banyak sekali investasi yang tawarkan dan menarik-menarik sekali. Tapi ada juga kisah-kisah tragis karena investasinya ternyata investasi bodong alias bohong-boongan. Dan ini banyak juga dan marak dan banyak juga korbannya. Kita ikuti dulu berita yang satu ini. Berinvestasi merupakan cara terbaik agar kita memaksimalkan uang yang kita miliki untuk terus berkembang. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan yang lebih baik dapat kita peroleh. Namun, bila kemudian instrumen investasi yang kita pilih justru mencelakakan, karena si pengelolanya ingkar janji, tentu menjadi sangat merugikan. Uang lenyap tak berbekas, hilang tertelan umbaran janji surga si pengelola yang tanpa ada fakta. Indonesia sepertinya jadi surga penipuan berkedok investasi. Kasus penipuan berkedok investasi pun muncul silih berganti. Satu kedok penipuan terungkap, penipuan yang lain dengan kemasan yang berbeda bermunculan. Dan yang lebih menakjubkan, jumlahnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Jenis investasi sebagai kedok penipuan pun beragam. Mulai dari arisan berantai, kooperasi, hingga produk logam mulia. Korbannya tidak melulu mereka, para orang kecil yang pemahaman tentang investasinya kurang. Tetapi para profesional dan pejabat pun turut menjadi korbannya. Fakta ini adalah tanda bahwa masyarakat Indonesia cenderung mempunyai perilaku dasar, menginginkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Di lain sisi, di Indonesia masih ada keterbatasan dari layanan dan produk yang ada. Seperti tabungan, giro, saham, resah dana, dan dana pensiun. Nah, kebetulan banget nih ada Ahmad Gasali disini dan saya mendapatkan peluang investasi yang luar biasa. Saya mau nanya, nih saya tadi KTM, kemudian disana tuh banyak foto-foto kopian. Ini luar biasa banget deh, coba baca deh. Ini nomor teleponnya jelas, suruh investasinya bisa 50-60 persen. Ini luar biasa banget. 50-60 persen. Bagus banget deh, coba-coba. Nggak usah saya baca, pasti Olga disuruh transfer ke 2, 3, 4, 5 rekening. Iya dong. Setelah itu nanti Olga masukin nomor rekening Olga di nomor yang paling bawah. Paling bawah. Nanti kalau Olga fotokopi lagi setelah itu, sebar lagi di ATN, nanti orang lain taruh lagi di bawah dan Olga naik ke atas. Betul. Lain kali kalau ketemu yang kayak begitu, nggak usah dibaca. Kenapa? Ambil semua, terus sobek-sobek aja. Itu peluang investasi loh itu. Ini bukan investasi, ini investasi bodong. Loh, kok bisa tahu investasi bodong? Saya nggak usah baca, saya udah tahu. Pertama, kalau ini perusahaan resmi, apakah mungkin dia pakai fotokopian? Ya nggak sih. Oke, teman-teman di rumah, cek ini. Kalau Anda temukan lagi, keselebaran apapun di ATM, yang mengajakkan transfer kesan dengan alasan apapun, biasanya sih, biasanya sih, satu, ada testimoni atau orang-orang yang katanya berhasil dapat sekian puluh juta, sekian puluh persen. Betul, dalam waktu. Yang kedua, kadang-kadang ada endorsement dari orang terkenal, yang tentu saja dicatut namanya ya, nggak asli ya. Iya. Yang ketiga, Anda terus transfer kesini, transfer kesana, nanti orang lain akan transfer ke tempat Anda dengan modal kejujuran lah, modal gotong royong lah, dan seterusnya. Nah, lain kali ketemu yang seperti itu, ambil semua, jangan cuma satu, ambil semua, sobek-sobek seperti ini, buang ke tong sampah, selesai. Oh, supaya tidak jatuh korban-korban lain ya? Supaya tidak jatuh korban berikutnya. Oh, oke. Tapi sebetulnya gitu, itu salah satu bentuk investasi yang bodong. Tapi sebetulnya gimana sih kita ngebedain antara investasi yang bodong dan investasi yang beneran? Oke, begini. Investasi itu prinsipnya terbagi menjadi dua, investasi langsung ke sebuah bisnis atau investasi secara tidak langsung melalui produk-produk keuangan. Investasi langsung ke sebuah bisnis, misalnya kita invest di bisnis teman kita, kita kasih modal teman kita, itu investasi langsung ke sebuah bisnis. Investasi melalui lembaga keuangan atau aset-aset kertas, misalnya kita beli sertifikat saham di bursa yang tentu kita juga nggak usah kenal siapa orangnya sih, kita nggak tahu persis di mana perusahaannya, tapi karena resmi kita bisa beli. Bisa juga misalnya kita deposito di bank, kemudian bank akan muter uangnya ke bisnis orang lain. Bisa juga kita beli reksadana, kemudian perusahaan reksadana, beli asuransi, beli obligasi, beli saham, dan seterusnya. Ini namanya investasi yang tidak langsung melalui aset kertas. Biasanya yang banyak penipuan itu yang di sini. Yang kepada pribadi? Investasi bisnis. Kalau investasi keuangan diatur dengan ketat dan diatur dengan jelas. Investasi keuangan, pertama perusahaannya harus terdaftar sebagai perusahaan investasi. Dia kemudian diatur dan diawasi oleh... Kita tahunya dia terdaftar atau nggak gimana? Kita bisa cek karena diatur oleh OJK. Contohnya, kalau perbankan, jelas diawasi oleh OJK. Kalau misalnya dia perusahaan asuransi, jelas diawasi oleh OJK. Dia perusahaan mejaan investasi, jelas diawasi oleh OJK. Ada aturan ketatnya dan seterusnya. Karena ini lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan resmi. Kalau yang pribadi biasanya kayak ada PT-PT mentereng juga tuh. Nah, misalnya ada PT-PT, ada kooperasi, kemudian mengajak Anda untuk investasi di bisnisnya. Ini harus hati-hati. Nomor satu, Anda harus kenal betul dengan siapa yang ada di belakangnya. Dan nomor dua, Anda tahu betul apa bisnisnya. Bayangkan begini Olga ya. Kalau saya belum kenal sama Olga, Olga nggak kenal sama saya. Kemudian saya langsung telpon, oh saya tahu Olga ini artis nih. Saya punya bisnis dong, tolong investasi saya 300 juta, nanti saya kasih 30% deh setahun. Mau nggak? Wah, mau dong 30% per tahun. Tapi kita nggak saling kenal. Ya, tapi repot juga ya. Olga tidak bisa membuktikan apakah saya orang yang kredibel atau tidak. Bisnisnya benar atau nggak. Kalau belum saling kenal, ya nggak. Tapi kalau misalnya teman Olga sendiri, katakanlah teman dekat dari dulu, udah tahu benar, dan udah tahu juga dia bisnisnya bagus, masuk nggak? Masuk. Oke, itu. Satu, kalau kita mau investasi di bisnis orang lain, nomor satu, pastikan Anda kenal dengan siapa orangnya dan dia bertanggung jawab. Ingat, kenal langsung, bukan diajakin teman. Misalnya nih, Olga diajakin oleh si A, si A diajakin oleh si B, B diajakin oleh si C. Oh, saya juga kenal langsung sama orangnya. Yang kenal langsung itu si F. Oke. Iya kan? Panjang rantainya. Panjang rantainya. Dan biasanya investasi bodong memang ditawarkan secara berjenjang. Ini yang harus hati-hati. Investment, kalau Anda mau investasi langsung ke sebuah bisnis, pastikan Anda kenal orangnya nomor satu, sehingga kita tahu bagaimana karakternya. Nomor dua, kita tahu persis bisnisnya apa, sehingga kita bisa tahu diputar di mana itu bisnisnya. Seperti apa sih usahanya? Seperti apa usahanya? Berapa persen keuntungan yang wajar dan berapa persen keuntungan yang tidak wajar. Oke, kalau dua ini Anda punya, silakan Anda investasi langsung. Kalau enggak, lupakan. Kalau menjual semacam produk tapi berantai? Nah, hati-hati. Penjualan produk secara berantai, jika itu adalah produk fisik atau jasa, boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau itu produk keuangan, tidak boleh dijual secara berantai. Kalau investment... Produk keuangan tidak mungkin tidak boleh? Tidak boleh dijual secara berantai. Kalau itu adalah investment, tidak mungkin dijual secara berantai. Tapi kalau dia, ya jual fisik, silakan. Ada, misalnya MLM. Beda ya antara MLM dengan investasi bodong. MLM adalah sebuah bisnis di mana pemasarannya secara berjenjang. Ada produknya berupa barang atau jasa ditawarkan oleh perusahaan yang jelas, barang yang jelas, harganya jelas. Ya. Beda dengan cuma setor uang, rekrut orang lagi, lalu kita dapat uang komisi dari situ, nanti dia suruh rekrut orang lagi, dapat komisi lagi, dan seterusnya. Itu namanya manggih. Walaupun seperti ada produk yang katakan. Seperti ada produk, misalnya kalau sudah merekrut sekian orang, baru kemudian dapat produk. Yang produk harganya tidak sebanding dengan investment yang kita kasih. Oh, oke. Tapi penasaran juga, kenapa ya masih banyak orang yang tertikat oleh investasi bodong? Tapi sebelum dijawab, kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sabti 1 Februari dalam Live World Boxing di TV One. Terima kasih. 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 Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Mas Amat Goloksali mengenai kenapa sih masih banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong? Kita undang dulu Intan Erlita yang akan tanya-tanya dengan masyarakat seputar investasi bodong. Hai Pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari masyarakat tentang maraknya tawaran investasi yang cukup banyak saat ini. Kira-kira apa ya pendapat mereka? Yuk ikuti saya. Nah, sekarang Pemirsa saya mau gabung di sini nih, mau tanya pendapat dari ibu-ibu yang ada di sini mengenai investasi tadi yang tawarannya begitu banyak. Halo ibu, apa kabar? Saya ikut gabung, nggak apa-apa ya ibu? Kenangan dulu saya Intan. Dita. Dita. Iya. Lili. Halo ibu Rini. Oke, ini mau ngobrol-ngobrol, saya ganggu sedikit nggak apa-apa ya? Oke, ini kan kali ini banyak sekali nih, kan tawaran-tawaran investasi ya kan? Terus untungnya juga cukup menggiurkan nih. Gimana? Ibu tertarik nggak? Iya, saya sih kalau lihatnya pingin tertarik tuh, pinginnya muterin uangnya kita gitu ya, supaya ada pemasukan yang lain. Tapi kalau saya dengar-dengar atau saya baca-baca, investasi tuh banyak ya, banyak bohongnya. Jadi takut juga gitu saya mbak, kalau saya loh ya. Jadi tertarik tapi takut ya. Kalau untuk ibu Lili sendiri gimana nih, dengan banyaknya tawaran investasi yang cukup menggiurkan? Iya, sama kalau saya juga tertarik. Tapi karena sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang ngeri ya, kita untuk menginvestasikan uang. Jadi ragu-ragu. Jadi ragu juga ya, bu. Kalau lihat untungnya sih oke ya, tapi kalau tahu hilangnya jadi ngeri ya. Nah sekarang ibu pernah mendengar investasi bodong nggak? Iya. Kalau investasi bodong itu sebenarnya saya pernah dengar gitu ya, dari teman atau dari yang menawar-nawarin. Tapi kan saya juga takut juga ini bener apa nggak, karena kasus-kasus yang ada di televisi atau di majalah-majalah ataupun koran kan banyak yang membohongi gitu loh. Jadi ya saya masih ragu atau takut lah gitu loh. Jadi ya balik lagi ke hati-hati tadi ya. Nah kalau ibu Lili sendiri gimana ya, bu, dengan investasi bodong itu? Pernah dengar ya, pernah dengar banyak dari berita atau teman sendiri juga yang mengalami. Jadi itu membuat kita tuh harus hati-hati, apalagi kita ibu rumah tangga ya, kalau mau menginvestasikan itu harus bener-bener mikir-mikir dulu ya gitu. Jangan sampai terjebak investasi bodong tadi ya. Oke, kalau gitu ibu-ibu terima kasih banyak. Maaf diganggu ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, pemirsa itu tadi pendapat dari ibu Dita dan ibu Lili yang mengatakan bahwa sebenarnya cukup menggiurkan sih tawaran-tawaran tadi ya, apalagi dengan untung yang luar biasa. Tapi mereka juga takut nih, karena sekarang banyak sekali kan tawaran-tawaran investasi, tapi ternyata perusahaannya nggak ada atau fiktif. Nah, biar kita nggak terjebak nih ibu-ibu dan juga pemirsa, tawaran investasi mana yang bisa kita jalani dan mana yang harus dihindari agar kita bisa tidak terkenal dengan investasi bodong itu? Kita lanjut lagi nih untuk melihat perbincangan dari Olga dan Mas Ahmad Gozali. Silahkan Olga. Nah, nih Mas Gozali, kenapa sih banyak banget orang yang masih terjebak dalam investasi bodong? Oke, biasanya sih investasi bodong itu hanya akan berhasil kalau ada dua orang ketemu. Orang bodoh dan orang bohong. Nah, makanya namanya investasi bodong. Karena ada orang bodoh bertemu orang bohong. Ada orang bodoh yang mau diiming-imingi janji manis, diiming-imingi untung besar. Tapi tidak dijelaskan resikonya apa. Dan ada orang bohong yang memang dari awal memang sudah menyiapkan sebuah skenario untuk menarik dana sebesar-besarnya untuk keuntungan dia sendiri. Lalu kemudian dia kabur setelah itu. Itulah kenapa banyak. Tapi gimana ya, manusiawi doang, kita pengen untung yang besar. Iya, betul. Ciri-cirinya tuh gimana untuk menentukan investasi bodong atau enggak? Memang manusiawi, kita pengen untung yang besar. Tapi kita juga harus ingat prinsip investasi. Semakin besar hasil, juga makin besar resiko. Jadi kalau misalnya ada orang cuma janjikan hasil besar, tapi tidak menjelaskan apa resikonya, itu udah jelas. Tinggalkan saja. Investasi pasti beresiko ya? Pasti beresiko investasi itu. Nah, kalau ciri-cirinya memang agak susah. Kenapa? Karena mereka bermetaformosis terus. Saat ini namanya ini. Nanti berubah jadi namanya ini. Nanti berubah jadi namanya ini. Nanti skemanya begini, skemanya begini. Ada banyak. Tapi secara umum saya mungkin akan bagi menjadi tiga jenis investasi bodong. Pertama adalah yang bentuknya adalah arisan berantai atau mungkin money game. Biasanya ini kemudian dia mengkamuflase dirinya seakan-akan dia MLM. Bedanya antara MLM dengan money game adalah kalau MLM ada barang yang dijual, kalau money game cuma setor dana, setor dana, setor dana, terima dana. Udah, gitu aja. Itu beda prinsipnya. Tidak ada barang atau jasa yang dijual. Setor nanti dapat komisi katanya gitu ya? Walaupun ada barang, kemudian sebagai kamuflase saja barangnya sebenarnya tidak ternilai. Tidak bernilai sama sekali dibandingkan dengan setoran investasinya. Komisi yang kita peroleh bukan dari penjualan barang, tapi dari perekrutan. Nah, ini penting. Kalau MLM terima komisi dari penjualan barang downline kita. Kalau money game terima komisi dari perekrutan member baru. Oke? Itu yang money game. Ciri-cirinya simple lah. Disuruh transfer ke sini, transfer ke sini, transfer ke sini. Nanti kita akan terima transfer dari orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, kaki kanan, kiri apa? Kombinasinya ada banyak. Pokoknya yang penting merekrut untuk bayar. Dan merekrut lagi untuk bayar dan seterusnya. Itu yang mirip, yang arisan berantai. Yang kedua, money game juga bisa berbentuk seperti kerjasama bisnis. Eh, sorry. Investasi bodong juga bisa berbentuk seperti sebuah kerjasama bisnis. Bisa bentuknya PT, bisa bentuknya operasi, atau apapun itu. Tapi biasanya investasi bodong akan menawarkan investasi yang tidak masuk akal. Maksudnya tidak? Yang dimaksud tidak masuk akal itu seperti apa? Misalnya nih, Olga diminta untuk beli saham perusahaan tertentu. Atau untuk masuk invest di perusahaan tertentu. Saya jual saham nih, perusahaannya perusahaan baru. Kita sebagai angel investor, kira-kira begitu bahasanya. Kemudian sahamnya terdaftar di sini, atau kooperasinya memang ada di sini. Atau bahkan kadang-kadang kooperasinya di luar, apa perusahaannya di luar negeri. Dan kita tidak pernah bisa ngecek berapa, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi intinya sih kemudian dia menawarkan join modal atau saham. Ini ciri-cirinya sederhana. Kalau dia menawarkan, kalau dia mengatakan bahwa untuk bisnis, tapi menawarkan investasi keuntungan yang sangat besar, misalnya 2% atau lebih setiap bulan, itu harus hati-hati. Di atas 2% itu sudah tidak masuk akal ya? Belum tentu bodong, tapi sudah sangat harus hati-hati kalau sudah 2%. Lampu kuning lah ya. Lampu kuning, lampu kuning. Yang kedua, kalau ditawarkan secara berjenjang, kalau ditawarkan secara berjenjang, ini sudah hampir pasti bodong. Yang ketiga, fix. Fix 2% per bulan, apapun yang terjadi 2% per bulan. Sekarang pertanyaannya, kalau ini memang sebuah bisnis, bagaimana sebuah bisnis bisa menjamin bahwa dia dapat keuntungan yang fix setiap bulan? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Yang keempat, ciri-cirinya adalah kemudian dia akan bilang, dijamin tidak ada risiko. Tidak ada bisnis yang untung terus, pasti kadang-kadang turun. Tidak kebalik ya, sebenarnya risiko tidak dijamin. Risiko tidak dijamin, bukan dijamin tidak berisiko. Ini ciri yang keempat dari penipuan berkedok bisnis. Yang kelima dan ini yang paling penting, semua bisnis, kalau cari modal, pasti ada batasannya. Misalnya, kalau saya pengusaha agrobisnis, saya cari modal, tentu tergantung berapa luas lahan yang saya miliki. Saya minta modal untuk bibit cabai deh. Lahan saya berapa banyak? Kalau sudah tangan cabai semua, terus saya tetap minta modal. Buat apa modalnya? Sangat matuti, mas pada. Pertanyakan. Pertanyakan. Nah, kalaupun dia kemudian betul-betul dananya buat bisnis, tapi tidak pernah memberi, mengasih tahu kita berapa sih modal bisnis yang dia perlukan, artinya juga bisa jadi dia tidak pinter bisnis. Karena apa? Karena dia nggak tahu berapa modal yang dia perlukan. Iya kan? Kacau sekali bisnisnya. Walaupun dia nggak niat berbohong, Walaupun nggak niat bohong, kemampuannya kurang. Kemampuannya kurang. Artinya dia memang tidak bohong, tapi dia bodoh. Nah, sebaiknya hindari dua bisnis yang ada unsur bodoh atau ada unsur bohong. Dan hindari yang ada dua-duanya. Apalagi kalau ada dua-duanya. Apalagi kalau ada dua-duanya. Itu yang kedua, investasi bodoh berupa bisnis. Yang ketiga adalah investasi bodoh berupa, ini agak canggih nih, repo. Repo itu repurchasing, apa pembelian kembali. Yang marak misalnya kemana adalah emas. Karena sebetulnya bukan cuma emas, tapi karena yang lagi happening adalah emas, kemudian maka emas yang diudahkan sebagai alasan. Misalnya gini, ada orang menawarkan untuk beli emas, katakanlah emas di pasaran harganya 50 juta. Dia menawarkan 100 gram. Dia menawarkan harganya 60 juta 100 gram. Setelah kita beli, emasnya dia pegang, atau kita yang pegang, tergantung nanti ada skemanya juga. Nah, tapi kita dapat cashback setiap bulan. Misalnya 2% atau 1% setiap bulan. Itu untuk mengkompensasi yang tadi, kenapa belinya lebih mahal 10 juta. Nah, kita dapat mungkin 500 ribu atau 1 juta setiap bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, duitnya dari mana? Dipakai untuk apa? Bagaimana cara dia mendapatkan uangnya? Karena bisnisnya nggak jelas. Karena bisnisnya nggak jelas. Ini bukan cuma emas, ada yang bentuknya saham. Dia seakan-akan menjual saham, lalu dengan harga tertentu, lalu kemudian saham. Silahkan cari orang lain lagi yang mau beli saham, nanti dia dikasih komisi. Nanti kalau begitu dia dapat komisi, dijual saham, jual saham, tapi nggak jelas juga kadang-kadang. Nggak jelasnya adalah berapa jumlah saham yang kemudian beredar. Berapa sih modal yang diperlukan juga sama sekali tidak jelas. Seolah-olah menjadi tak terbatas. Tidak terbatas. Kan jadi rugi, ya nggak? Oke. Pembilangnya nggak jelas. Karena semakin banyak, nilainya semakin turun. Semakin turun prosentasi kepemilikannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, kan kita pengen berinvestasi. Iya. Gimana secara investasi supaya kita nggak ketipu? Nah, kita ikuti jawabannya dari Mas Ahmad Gosali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Kapan Anda butuh financial planner saat Anda sudah tidak bisa lagi membuat rencana keuangan untuk diri Anda sendiri? Kenapa? Satu, ada beragam jenis produk investasi di luar sana yang mungkin kita akan kesulitan untuk mengenali semua. Yang kedua, saya menghargai waktu Bapak-Ibu semua untuk melakukan pekerjaannya masing-masing, biarkan kami yang membantu untuk membantu Anda membuat rencana keuangan. Katakanlah kita perlu riset, mana produk keuangan yang terbaik, mana asuransi yang paling bagus, mana kemudian perhitungan-perhitungannya seperti apa, biar kami yang melakukan dan biar Anda tetap fokus pada pekerjaan Anda masing-masing. Jadi, kapan Anda perlu percana keuangan? Sekarang. Saat kita punya uang, saat kita punya rencana masa depan, saat itulah Anda perlu percana keuangan. Berapapun jumlah uangnya, misalnya penghasilannya sebetulnya belum terlalu tinggi gitu? Ya, berapapun jumlah uangnya. Mungkin percana keuangan, mungkin beda segmennya saja. Kalau misalnya tidak bisa membayar fee untuk percana keuangan, setidaknya beli buku tentang percana keuangan. Oke, tapi tetap perlu untuk mengetahui. Tetap perlu untuk mengetahui tentang percana keuangan, karena jangan sampai kita sudah capek-capek kerja, jangan sampai kita sudah capek-capek bisnis, punya penghasilan, tapi kemudian hilang begitu saja, karena ketidakmampuan kita adalah mengatur keuangan. Oke, nah sekarang ini mumpung lagi ketemu sama Ahmad Gosali, langsung tanya saja. Investasi yang terbaik sebenarnya gimana cara milihnya sih? Oke, investasi yang paling bagus itu investasi yang paling cocok dengan kita, cocok dengan tujuan kita, dan kita paham. Karena investasi, kadang orang bilang, investasi apa yang paling tinggi hasilnya? Investasi yang paling tinggi hasilnya belum tentu yang paling bagus. Sama seperti menjawab, mobil apa yang paling bagus? Mobil yang paling bagus bukan yang paling bisa ngebut, ya nggak? Ya, belum tentu yang kita butuhkan. Yang kita perlukan, karena kita perlukan misalnya, saya perlu investasi yang return-nya 15% per tahun, yang kalau pun berugi, katakanlah sampai 10% saya masih tidak toleransi. Kalau lebih dari 10%, saya nggak bisa toleransi. Saya perlu investasinya yang setiap bulan, nggak bisa yang sekaligus jebret di awal. Saya perlu investasinya yang katakanlah sekaligus memberikan proteksi, atau yang investasi murni saja. Kan tiap orang akan beda kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting kita kenali dulu. Ingat dua jenis investasi. Satu, investasi di bisnis langsung. Yang kedua, investasi secara keuangan, secara tidak langsung. Kalau investasi tidak langsung, semua yang resmi-resmi deh boleh Anda ambil. Mulai dari perbankan, ada deposito, tabungan berjangka, dan lain-lain. Mulai dari asuransi, ada unit link, ada asuransi tradisional, dan lain-lain. Kemudian juga manajemen investasi, ada reksadana, dan lain-lain. Saham juga bisa. Itu ya, investasi keuangan. Investasi aset real juga bisa. Misalnya properti, misalnya emas, atau misalnya perkebunan, atau apapun itu. Dan kemudian investasi bisnis. Nah, yang mana yang paling bagus? Saya nggak bisa jawab sebelum saya menyangajukan. Mungkin 10 pertanyaan. Saya ajukan 10 pertanyaan buat Olga, baru saya bisa jawab. Apa yang paling bagus buat Olga? Yang mana yang paling baik? Tapi yang pasti, investasi-investasi yang disebutkan tadi bukan investasi bodoh. Yang penting bukan investasi bodoh. Baik, lama-lama banyak banget yang udah kita bicarakan di sini. Dan yang pasti, untuk Anda pemerintah di rumah, Anda bisa menghubungi financial planner, atau membeli buku mengenai bagaimana mengelola keuangan, atau terus menonton program kami di mata uang. Saya yakin banyak sekali yang bisa Anda dapatkan, khususnya seputar investasi, asuransi, dan macam-macam lagi. Seperti hari ini, banyak banget yang kita pelajari, hati-hati dengan investasi bodoh. Yang pasti apabila, perusahaannya nggak jelas ya. Itu jangan. Keuangan, kemudian dijelaskan juga apabila kita berinvestasi ke seorang. Harus paham juga bisnisnya. Bisnisnya harus jelas, orangnya juga harus jelas. Dan mungkin harus kelihatan bahwa orang itu memang benar-benar menguasai bisnisnya ya. Iya, betul. Bukan sembarangan orang asal kita percaya kalau kita investasi. Atau kemudian mungkin dia baru juga mengelola bisnis itu, itu juga perlu dipertanyakan. Jadi, berhati-hati dalam berinvestasi. Kalau mau yang aman-aman aja, ya langsung aja ke lembaga keuangan yang resmi. Betul. Yang aman-aman aja. Dan selalu diingat, namanya high return itu ya high risk. Iya, setiap ada investasi pasti ada risiko. Betul. Kalau investasi tinggi sekali, ya risikonya makin tinggi. Kalau investasinya sedang-sedang saja, ya risikonya semakin kecil. Jadi, itu perlu diingat. Oke, baiklah Mesa, mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.